Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa alamurushalin wa ala alihi wa sahbihi tamayin Amma bak Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Ada banyak sholat sunnah yang dianjurkan bagi kita Diantaranya adalah sholat sunnah dua rokaat sebelum sholat subuh Ataupun disebut dengan kobaliyah subuh Dua rokaat sebelum subuh mempunyai keutamaan yang sangat besar Rasulullah sangat menghancurkan sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh Seandainya kita mengetahui tentang keutamaan yang ada pada sholat isa dan sholat subuh Maka kita akan mendatanginya walaupun sambil merangkak Ketahuilah wahai saudaraku bahwa sedikitnya ada 10 tentang keutamaan sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh Keutamaan yang pertama adalah sholat sunnah terbaik Dalam hadis Rasulullah disebutkan Dua rokaat fazhar ataupun sholat sunnah kobaliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya Hadis ruayaan muslim nomor 725 Nah sehingga salah satu keutamaannya dari kobaliyah subuh itu adalah menjadi sholat terbaik diantara sholat sunnah Keutamaan yang kedua adalah mengikuti teladan Rasulullah Rasulullah s.a.w. memberikan contoh kepada kita Agar senantiasa menjaga ataupun rutinitas dalam melaksanakan sholat kobaliyah subuh Rasulullah s.a.w. diam antara ajan mu'ajin hingga sholat subuh Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan dua rokaat ringan Keutamaan yang ketiga adalah menutup kekurangan sholat wajib Sebagai manusia biasa tentu kita selalu memiliki kekurangan Begitu juga ketika kita melaksanakan ibadah sholat wajib Tak jarang sholat yang kita lakukan terhadap kekurangan di bagian-bagian tertentu Nah untuk menutup kekurangan tersebut Maka dihancurkan untuk melaksanakan sholat sunnah Sebagai mana Nabi S.A.W. bersabda Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat Dari amalan-amalan mereka adalah amalan sholat Kemudian Allah s.w.t mengatakan kepada malaikatnya Dan dia lebih mengetahui segala sesuatu Lihatlah pada sholat hambaku apakah sempurna atau memiliki kekurangan Jika sholatnya sempurna maka catat baginya pahala yang sempurna Namun jika sholatnya terhadap beberapa kekurangan Maka lihatlah apakah hamba-hambaku memiliki amalan sholat sunnah Jika ia memiliki amalan sholat sunnah Maka sempurna kanlah pahala bagi hambaku dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan Kemudian amalan-amalan lainnya sama seperti itu Hadis Ruwayat Abu Daud Keutamaan yang keempat adalah melakukannya ringan dan mendapat pahala yang besar Sholat sunnah sebelum subuh dapat dilakukan oleh siapa saja Sebab termasuk amal ibadah yang ringan untuk dilakukan Namun memiliki pahala yang luar biasa besar Sebagaimana amalan untuk penghapus dosa Kenapa dikatakan ringan? Memang sangat ringan untuk melakukannya Rasulullah sendiri melakukan sholat sunnah dua rukat sebelum subuh ini Hanya membaca setelah suruh al-Fatihah di rukat pertama yaitu suruh al-Kabirun Dan di rukat kedua adalah suruh al-Ikhlas Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis Dari Abu Hururuh Rodeloh Anhu berkata Rasulullah s.a.w. membaca dalam dua rukat sholat sunnah subuh Yaitu suruh al-Kabirun dan suruh al-Ikhlas Hadis Ruwayat Muslim nomor 726 Keutamaan yang kelima adalah mendapat kebaikan di akhirat Bagi yang rutin melakukan sholat sunnah sebelum subuh Disertai menjaga amalan lainnya dengan baik Maka akan mendapatkan kebaikan di akhirat Dan akan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat nanti Keutamaan yang keenam adalah mendapat perlindungan di hari kiamat Bagi yang melakukan sholat sunnah subuh dan sholat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah Maka di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sehingga ia terlindungi dari segala bahaya di hari kiamat Keutamaan yang ketujuh adalah menunjukkan rasa takwa Rasa takwa akan terlihat yaitu dari orang yang rutin menjalankan sholat wajib dan sholat sunnah Dan juga terlihat dari tingkah lagu ataupun perilakunya Keutamaan yang kedelapan adalah akan mendapat pengampunan dosa Setiap perbuatan yang baik akan menjadi jalan pengampunan dosa Sholat sunnah sebelum subuh yang dilanjutkan dengan banyak membaca jikir kepada Allah Tentunya akan menjadi jalan untuk pengampunan dosa yang telah dilakukan Dan akan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan Sehingga terlindungi dari segala keburukan Keutamaan yang kesembilan adalah akan menjadikan kebiasaan yang baik Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah amalan yang kontinu Walaupun itu sedikit Rasulullah s.a.w. mencelah seorang yang tidak kontinu dalam beramal Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Asqadilu'anu Rasulullah s.a.w. berkata kepadaku Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti sipulan Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam Namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi Hadis Ruwayat Bukhuni nomor 1152 Keutamaan yang kesepuluh adalah sebagai bentuk doa Sholat sunnah sebelum subuh yang dijaga adalah merupakan bentuk doa Agar bisa menjalankannya dengan istiqomah Sehingga akan terhindar dari sifat malas dan penyakit hati Rasulullah selalu menjaga sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh ini Beliau tidak pernah meninggalkannya Sebab keutamaan dari sholat sunnah sebelum subuh ini sangat banyak Yaitu lebih baik daripada isi dunia Nah sahabat channel berbagai ilmu yang dirahmati Allah Itulah sedikitnya ada 10 keutamaan sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh Marilah kita jaga waktu sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh ini Sebab keutamaannya sangat banyak Dan lebih baik daripada isi dunia Semoga bermanfaat Wabilahi taufiqohadidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh